Kita beralih ke informasi lain di Sintang. Pemirsa Bupati Sintang Jarod Winarno melantik 13 pejabat pimpinan tinggi pertama atau pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Tepatnya di Pendopo Bupati Sintang Kamis pagi. 8 pejabat merupakan pejabat yang dimutasi, sedangkan 5 pejabat lainnya masih dengan jabatan yang sama, sampai dengan batas usia pensil. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan bagi pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang Kamis siang. Ada 13 pejabat pimpinan tinggi pertama atau pejabat eselon 2 yang dilantik langsung oleh Bupati Sintang Jarod Winarno. 8 pejabat merupakan pejabat yang dimutasi, sedangkan 5 pejabat lainnya masih dengan jabatan yang sama, sampai dengan batas usia pensiun. Menurut Jarod, mutasi atau rotasi jabatan adalah hal yang biasa dan wajar dalam suatu organisasi pemerintahan, karena merupakan bagian dari pola pembinaan karir pegawai, sebagai upaya penyegaran, peningkatan kinerja, dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Jarod Winarno mengakui bahwa di sisa waktu sekitar 1 tahun 7 bulan, kepemimpinannya bersama Askiman, masih ada beberapa program kerja yang belum terlaksana maksimal. Ia berharap OPD yang baru saja dilantik, beserta OPD lainnya dapat bersinergi dengan langsung turun ke lapangan, menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Saya dengan Pak Askiman, itu tinggal 1 tahun 7 bulan. Tinggal 1 tahun 7 bulan, ada beberapa program kami, pekerjaan-pekerjaan kami, yang belum mutas. Secara fisik contohnya Simpang Begandung, secara fisik contohnya Jembatan Ketumau II, secara fisik misalnya program P2 Mas, secara fisik misalnya sekolah-sekolah yang masih rusak. Jadi, tujuan pelatikan hari ini adalah satu, menghasilkan OPD yang tadi, yang mau turun ke lapangan, yang determinasinya kuat, menyelesaikan segala permasalahan yang ada di lapangan dengan waktu yang tinggal 1 tahun 7 bulan. Selanjutnya, Jarod menambahkan bahwa setelah ini akan dilaksanakan lelang jabatan atau seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi pratama yang belum terisi atau lowong. Ia berharap agar seluruh pejabat administrator yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat ikut serta dalam lelang jabatan tersebut. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV memberitakan.